Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Opik Kicau ya teman-teman Jadi untuk video kali ini Saya mau melanjutkan video yang Kemaren yang waktu pertama kali Saya Ngikat tali angklet Ke burung perucukan ini teman-teman Jadi sekarang rawatannya Udah satu bulan teman-teman Kondisi burungnya seperti ini Jadi waktu itu pertama kali saya ngikat Dia masih gerabakan banget ya teman-teman Kayak jet tempur Bahkan untuk nangkering aja dia gak bisa Kenapa? Karena masih adaptasi sama Sangkar layangnya teman-teman Tapi kondisinya sekarang Di saat lagi perawatan satu bulan Alhamdulillah dia udah mulai anteng Walaupun memang masih rada giras Kenapa? Karena ini memang Mudah hutan ya teman-teman Jadi bukan dari lolohan Jadi wajar kalau misalnya giras-giras sedikit Gak apa-apa Yang penting udah mau anteng Bulunya udah mulus Ekornya juga udah panjang Dan luka yang di atas paruhnya itu Itu udah sembuh teman-teman Udah numbuh bulu lagi Tapi kemungkinan kalau misalnya Menggunakan kandang kotak Atau kandang Kandang biasa ya teman-teman Jadi kemungkinan kalau untuk Masalah lukanya Itu pasti tetap luka lagi Dan luka lagi Kenapa? Karena Dari girasnya burung ini itu Pasti nabrak Ruji sangkar terus teman-teman Nah makanya saya siasatin Menggunakan kandang layang Seperti ini Diikat menggunakan tali Angklet Nah hal hasil Burungnya mulus teman-teman Jadi gak ada Bekas luka lagi Dan ekornya pun rapi teman-teman Nah untuk rawatan hariannya Yang saya terapkan Untuk burung terujukan ini Seperti biasa teman-teman Ada pur Ada air minum Dan jangan lupa juga Untuk pisangnya ya teman-teman Pisangnya Setiap hari atau setiap habis Harus diganti teman-teman Nah ini pisangnya nih Kita ganti dulu ya Jadi pisangnya seperti ini Ada di bagian sini teman-teman Pisangnya Nah kita langsung tempelin disini Nah seperti itu ya Ini kandang layang Yang waktu itu Bukas kutilang Yang gak dipakai Yang kita buat Menggunakan bahan pralon Jadi di ping kirinya Bahan pralon itu yang putih Digepengin teman-teman Atau dipipihin Oke Nah Dalam perawatan burung Terujukan di kandang layang Jangan lupa kalian juga Harus rajin-rajin mandiin ya teman-teman Kenapa? Karena cepuknya itu kecil Jadi Dia untuk mandi sendiri itu gak tuntas Nah untuk membuat dia nyaman Nangkring Atau lebih cepat jinak Kalian setiap harinya Jangan lupa Selalu rajin Memandikan burung ini Nah Untuk ekstrafodingnya Yang saya pakai Untuk burung ini teman-teman Jadi Dia sepertinya Kalau untuk ulat hongkong Gak terlalu doyan ya teman-teman Dia doyannya menggunakan jangkrik Untuk ekstrafoding hariannya Jadi kita coba pakai jangkrik disini Untuk burungnya masih giras Jadi Belum bener-bener anteng Karena masih rawatan Pas satu bulan teman-teman Kita jangkrik Setiap harinya Bisa dua Atau tiga ekor Dia sangat doyan teman-teman Kalau jangkrik Oke Untuk setiap harinya Kita menggunakan Semprotan seperti ini Untuk mandi indi ya teman-teman Agar dia Bulunya tuh rapi Mulus Terus Tingkat kegirasannya Berkurang Karena terucuk Termasuk kategori Doyan mandi juga nih teman-teman Kalau kita mandiin Dia anteng teman-teman Waktu itu juga ada yang nanyain Bang tutorial Membuat talinya Nah talinya saya ini Beli jadi teman-teman Ada sih banyak Dijual di media online ya teman-teman Di toko-toko online Jadi Kalian tinggal cari Tali angklet Buat burung kutilang Atau burung terucuk Kalau untuk kutilang sama terucuk Itu sama kakinya Jadi sama-sama Bisa buat kutilang Atau bisa buat terucuk Saya akan nanyain juga Bang tutorial Cara penjinakannya Gitu Kalau penjinakannya Kita Ikutin alurnya aja teman-teman Ikutin maunya dia Setiap harinya Digantung Jangan terlalu tinggi Terus Rajin jemur Dan mandi Seperti itu Jadi gak ada pemaksaan Untuk Apa Jinek secara instan Jadi nanti Dengan sendirinya Dia bakal jinak Dengan seringnya Berinteraksi dengan kita Dengan majikannya Seperti itu Oke Terus jangan lupa tipsnya ya teman-teman Untuk Hariannya Bisa kalian Kalau cuma Memelihara Satu burung terucuk kan Kalian harus sering-sering Memancingnya Menggunakan MP3 Atau Ya pancingan-pancingan Burung terucuk lah Agar Lebih terangsang Untuk mau bunyi Dan Kalau bisa Kalian Memeliharanya Dua ekor terucuk Jadi dua ekor Kalian memeliharanya Dibuat Gantung terpisah Agar bisa Saud-saudan Teman-teman Jadi Kalau Udah ada Dua ekor Burung terucukan Itu Pasti terpancing Mau bunyi Yang satu Nada kolnya Manggil Yang satu Nyautin Seperti itu Nah Kalau misalnya Tidak ada Dua ekor Kalian harus rajin-rajin Memancingnya Menggunakan MP3 Atau suara-suara Terapi burung terucukan Itu bakal terus Memicu untuk Dia bunyi Bahkan ke tahap Ngeropel Ini udah belajar Ngeropel Kalau subuh-subuh Masih putus-putus Tapi Tapi saya seneng Karakternya Semigiras Terus Necuknya kenceng Volumenya itu Pulen Teman-teman Ngebas Oke Jadi Sampai disini dulu ya Teman-teman Video kali ini Saya mau Menunjukkan aja Kalau burung terucukan Yang waktu itu Saya ngombyok Di abang-abang keliling Dengan harga Rp25.000 Sekarang Kondisinya Seperti ini Sehat Walafiat Burungnya hidup Sehat Dia udah getah Dan udah mau jinak Oke teman-teman Sampai disini dulu Untuk video kali ini Selamat beraktifitas semuanya Sehat selalu Dan semangat selalu Dalam memelihara Burung-burung Gacauannya di rumah Terima kasih Yang udah menonton Dari awal sampai akhir Sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Ropel Mania